Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai service quality measurement model comparative analysis and application in airline industry kelompok kami terdiri dari yang pertama Mas Irfan Muhammad Iqbal yang kedua adalah saya, Dapat Tata Akbar yang ketiga adalah Mas Mahfuru Zudin yang keempat adalah Mbak Sanja Janita berikut adalah outline dari presentasi kami yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah literature review yang ketiga adalah discussion, lalu conclusion, yang terakhir adalah lesson learned berikut adalah identitas artikel yang akan kita review topik yang dibahas adalah airline service quality lalu keywordnya adalah surfqual, surfperf, airqual, service quality lalu consumer satisfaction jurnal ini dipublish tahun 2019 di ResearchGate pertama adalah introduction berkembangnya sektor penyediaan service di setiap bidang ekonomi dunia hal tersebut juga menyebabkan perkembangan dari kualitas dari service yang diberikan para peneliti sudah mencoba untuk meneliti mengenai service quality dan cara untuk mengukur kualitas dari service yang diberikan para peneliti juga mencoba untuk mengembangkan instrumen untuk mengukur kualitas service hubungan dengan kepuasan pelanggan dan loyalitas yang dapat dibuat lalu para peneliti sudah menarik kesimpulan bahwa kualitas dari service tidak dapat diukur dari perspektif pelanggan hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari ekspektasi pelanggan dengan service yang ditawarkan dan persepsi yang terbuat setelah mereka menggunakan service tersebut lalu saat selanjutnya akan dibahas oleh baik terima kasih mas Dafa disini saya akan menjelaskan tentang service quality atau dikenal dengan service quality di mana service quality itu adalah kualitas layanan yang diinginkan dari customer yang ingin diperoleh dari perusahaan kalau di tadi kesini di perusahaan mas KB penerbangan di India untuk pengukuran kualitas layanan sendiri disini pengukuran kualitas digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ekspektasi layanan dan kinerja lima dimensi skala servual meliputi penampilan staff atau tangibles kepercayaan bahwa organisasi akan memberikan apa yang dijanjikan atau keandalan kemauan organisasi dan karyawannya untuk secara proaktif menangani kebutuhan pelanggannya responsif kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menanamkan kepercayaan di antara para pelanggan dan juga filosofi dan praktik organisasi untuk merawat pelanggannya jadi paradigma kualitas layanan itu berpusat pada kesenjangan antara persepsi kualitas layanan yang diperoleh dari konsumen dan apa yang diberikan jadi kebanyakan untuk konsumen itu ekspektasinya pasti tinggi ya seperti gambarnya di samping itu ekspektasi inginnya lurus saja inginnya maksimal tapi pada kenyataannya ekspektasi dari pelanggan itu tidak serta-merta atau tidak selalu seperti apa yang diharapkan kadang-kadang juga ada kekurangan dari pelayanan tersebut untuk self call sendiri self call atau kualitas pelayanan adalah pencapaian dalam upaya menjawab semua kebutuhan konsumen pelayanan yang diberikan pihak perusahaan kepada konsumen bertujuan untuk mengambil hati konsumen tersebut supaya akhirnya konsumen itu bersedia untuk menggunakan produk atau membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut model self call dikembangkan oleh para suraman dan kawan-kawan yang merupakan tolak ukur dalam pengukuran kualitas untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan ada lima model ada lima kriteria seperti yang ada di gambar di samping yang saya jelaskan sebelumnya ada tangible reliability keandalannya empathy assurance dan responsiveness dan nanti itu akan dihubungkan dengan ekspektasi pelayanan dengan per safe service apa yang diterima oleh konsumen itu nanti apakah sudah sesuai antara ekspektasi pelanggan dengan apa yang dirasakan nantinya akan terbentuk disitu per safe service quality dari pengukuran self call next disini ada beberapa model kualitas pelayanan yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu beberapa ada yang di industri penerbangan dengan dimensi-dimensi hampir sama ada reliability, tangible, responsif, pressure, dan empati ini nanti tergantung dari apa tergantung dari penelitiannya itu nanti di bidang apa jadi untuk model-modelnya sendiri ada gap model self call dan self call kebetulan pada paper ini peneliti menggunakan model self call untuk mengukur kinerja layanan dari perusahaan penerbangan tersebut apakah kinerja dari perusahaan tersebut sudah sesuai atau ada korelasi hubungan dengan kepuasan pelanggan itu nantinya akan diukur menggunakan server untuk server sendiri nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Sanjia mungkin bisa di next baik selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sanjia ya ya terima kasih Mas jadi saya akan menjelaskan mengenai air cool jadi model air cool itu dikembangkan oleh peneliti yang namanya ekis dan teman-teman dan air cool ini tuh diadaptasi dari model self call yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengukur service quality yang ada di industri penerbangan nah kemudian ada juga peneliti lain yaitu Nadiri yang menyarankan untuk menerapkan culture yang berbeda pada metode ini jadi tidak hanya menerapkan satu culture aja untuk model ini nah alasan kuat dikembangkannya metode air cool ini tuh adalah sebagai metode pengukuran service quality untuk pengukuran service quality yang dilakukan di beberapa negara jadi kan seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa harus menggunakan culture yang berbeda pada metode ini oleh karena itu maka metode ini tuh diterapkan di beberapa negara karena memiliki culture yang berbeda nah hal ini tuh menyebabkan skala pengukuran yang dikembangkan itu hanya lidahnya bisa digunakan oleh satu culture saja nah air cool ini tuh mengadopsi dimensi service quality hanya untuk industri penerbangan jadi tidak bisa digunakan untuk industri lainnya ini tuh ada 5 dimensi yaitu ada outline tangibles terminal tangibles personal empathy dan image selanjutnya mas yang kedua ada surfperf nah surfperf ini tuh hanya mengukur kinerja atau persepsi dari customer tentang service quality dan bukan ekspektasi mereka dari service yang diberikan nah surfperf ini tuh dianggap unggul karena memiliki 2 alasan yang pertama itu mengurangi jumlah item dalam skala pengukuran hingga 50% dan yang kedua ini tuh menjelaskan lebih banyak varian dalam pengukuran service quality hanya dengan menggunakan skala single surfperf ini tuh berhasil diterapkan di 4 industri seperti industri perbankan pembasmi hama kuliner dan juga industri laundry nah di tahun 2004 itu model ini diterapkan di industri penerbangan untuk mengukur service quality nya tetapi dalam penyelitian ini tuh menggunakan metode surfperf nah surfperf ini tuh dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dibandingkan surfqual karena memiliki karena metode surfqual itu punya beberapa kelemahan nah surfperf ini tuh juga memiliki 5 dimensi yang sama dengan surfqual yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy nah surfperf ini tuh telah terbukti sebagai metode yang lebih baik untuk mengukur service quality khususnya di industri penerbangan tapi metode ini tuh dikritik karena dianggap terlalu umum dan tidak cukup mumbuni untuk menanggap dan mengukur spesifik dimensi dari industri selanjutnya mas sebelumnya kemudian ada juga perbandingan antara surfqual dan juga surfperf jadi perbedaan yang paling mencolok atau perbedaan utama antara kedua metode ini adalah kalau surfqual itu mengukur service quality untuk tujuan mengetahui gap antara ekspektasi customer dari suatu service dan juga persepsi aktual terkait service tersebut sedangkan surfperf hanya berfokus pada hal-hal yang performance based nah surfperf dan surfqual sebaiknya digunakan dalam konteks yang berbeda nah untuk surfcooling itu sebaiknya lebih baik digunakan untuk mengukur service quality pada industri-industri yang ada di negara berkembang sedangkan untuk surfperf lebih baik digunakan untuk menjelaskan variasi dalam kepuasan customer dan kecenderungan customer untuk menggunakan suatu layanan itu di masa depan selanjutnya mas untuk slide ini akan dijelaskan oleh mas Irfan terima kasih Pak Sanchia jadi untuk kesimpulan dari jurnal paper ini yaitu perusahaan maskapai penerbangan di India berusaha untuk menjaga pelanggannya dan meningkatkan pangsa pasar di industri penerbangan yang kompetitif mereka perlu untuk meningkatkan kualitas layanannya untuk menjaga dan juga memperluas basis pelanggan mereka lain service quality dengan dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati yang ada dalam metode surfperf ini digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dari maskapai penerbangan murah di India sebanyak 118 sampel data didapatkan dari responden yang berpergian menggunakan maskapai penerbangan murah dalam kurun setahun terakhir data dikumpulkan menggunakan pesioner dengan skala likert yang berisikan 35 item pertanyaan terkait dimensi surfperf tadi hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antar dimensi pada airline service quality dan berkorelasi tinggi pada kualitas layanan serta kepuasan pelanggan matrix korelasi menunjukkan reliability yang bagus dengan skor kromosial alpha sebesar 0,881 Pembelajaran yang bisa kita dapat dan juga untuk melengkapi dari paper ini yaitu instrumen airline service quality yang dikembangkan dari model self-qual oleh para suraman mampu mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa yang dinilai berdasarkan perbedaan dikumpulkan antara apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka rasakan sebenarnya jadi kunci untuk memberikan kualitas layanan tinggi adalah melebihi apa yang pelanggan harapkan dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati masing-masing dapat diberikan penilaian menggunakan questionnaire skala likert kepada pelanggan kemudian karena ini yang khusus untuk self-qual dimana fokusnya adalah membahas gap antara persepsi dan ekspektasi sehingga menurut contoh jurnal yang saya kutip dari Jeffrey dan kawan-kawan tahun 2019 ini bisa dijabarkan pada dua bidang dimensi diagram dimana garis vertikal merupakan nilai ekspektasi pelanggan dan garis horizontal adalah nilai persepsi pelanggan disini dapat diketahui dimensi mana yang perlu dilakukan perbaikan metode self-qual kemudian juga dapat dikombinasikan dengan KFD atau quality function deployment agar dapat merubah kebutuhan pelanggan dari voice of customer menjadi rekomendasi perbaikan teknis untuk memberikan kualitas layanan tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan tersebut Sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.